Viral video pria bakar SPBU di Cirebon Kronologi kejadian hingga pelaku yang diduga ODGJ ditangkap Video seorang pria coba membakar SPBU di Cirebon viral di media sosial Rekaman percobaan pembakaran SPBU tersebut tersebar setelah diunggah sejumlah akun Instagram Seperti memo medsos dan kamera pengawas ID pada Kamis 8 September 2022 Pada awal memperlihatkan suasana SPBU yang tampak normal Sejumlah warga sedang mengantri sementara petugas SPBU melayani sebagaimana mestinya Suasana tiba-tiba berubah setelah seorang pria mendekati sepeda motor yang sedang mengisi BBM Ia terlihat membuang sesuatu ke arah tanki bensin Seketika muncul api dan membuat panik orang di sekitarnya Petugas SPBU langsung dengan sigap memadamkan api dengan alat pemadam ringan atau apar Sementara yang lain berusaha mengamankan pria yang mencoba membakar SPBU Hingga Jumat 9 September 2022, video ini sudah ditonton ribuan kali Warganet juga memberikan sejumlah responnya Termasuk dibuat heran dan bertanya apa alasan pria tersebut melakukan aksinya tersebut Kronologi kejadian Belakangan terungkap identitas pria yang mencoba membakar SPBU adalah warga berinisial WO Sedangkan kejadian berada di SPBU Tangkil, kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon Diimpun dari tribuncirebon.com Kronologi kejadian bermula saat WO mengantri di SPBU pada Kamis 8 September 2022 Sekitar pukul 9 lewat 15 Februari Anehnya, ia tidak membawa kendaraan atau jirigen untuk tempat BBM Saat itulah WO menyalakan korek api, lalu melemparnya ke arah tanki sepeda motor Warga yang sedang isi BBM Pada akhirnya WO berhasil diamankan warga kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk dimintai keterangan Diduga ODGJ, Kabit Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo membenarkan kejadian tersebut Ia mengatakan berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan Polres Cirebon Ada dugaan pelaku mengalami gangguan jiwa Hal ini berdasarkan hasil interogasi kepada pelaku yang tidak nyambung saat memberikan jawaban Owe diduga sudah lama mengalami gangguan jiwa Karena namun belum pernah diperiksa ke peskiater Beber Ibrahim Ibrahim melanjutkan polisi juga sudah meminta keterangan keluarga WO WO diketahui selama ini tinggal sendiri karena ditinggal istri dan keluarganya Ia pernah melukai kakak iparnya dengan gunting sekitar 5 bulan lalu Selanjutnya istri dan keluarganya meninggalkan Owe Selama Owe tinggal di rumah sendirian, kata Ibrahim WO juga disebut memiliki riwayat ayan yang membuat kepalanya sering terbentur saat penyakit tersebut kambuh Hingga kini belum diketahui motif pelaku melakukan aksi percobaan pembakaran SPBU Terima kasih telah menonton!